salam salam sadis salam malam Jumat bertemu lagi dengan channel Sayur Bening hari ini daily nya nutup oke ya dia agak lebih bagus dia nutup pas di 40k tadi ya jadi ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 55 bilion ya volume drop ya mungkin semalam dia alcoin ada sebagian lumayan agak hijau-hijau nya ini pada TP juga mereka yang pas buangan mereka serok ya kan nah terus TP lagi makanya volume drop 30,2% ya volume di 51,3 bilion ah dominance juga rada menguat lagi lebih menguat dari kemarin ya kemarin 50,4 ini 50,5 BTC dominance fear and grade agak naik dikit kemarin di 49 ini fear and grade nya di 50% netral ya pas di tengah-tengah ini saya buat video BTC di 39.972 ETH 2214 BNB 289 289 nya Solana 88 dolar XRP 51 sen sama seperti kemarin dano Avax agak naik dikit semalam sempat udah 31 dolar something ya ini balik agak drop ke 30 lagi 30 dolar 66 sen saya buat video posisinya ya ya ICP ICP agak ini juga lumayan dia naik ya internet komputer ICP ya kita lihat event ini semalam ini saya dapat sedikit di DGOL semalam ya saya tunggu dia ini pas 2030 saya ambil posisi sell karena saya tahu dia siap lihat eventnya itu memang itunya bisa posisi sell gitu sebelumnya dia hijau dulu saya lihat makanya saya kemarin pas buat video 2027 agak ragu saya tunggu dia kan nah pas di 2030 saya masuk sempat lumayan dia agak hijau lagi ke 2034 tapi pas malamnya begitu event ini keluar yang jam 10 langsung buangan dia drop ke 2012 lumayan sih saya dapat ini ya nggak dinyangka S&P Global Manufacturing PMI nya diatas dari ini yang perkirakan 47,9 justu hijau positif 50,3 ya juga S&P Global Service PMI nya yang dikirain agak drop sebelumnya 51,4 forecastnya 51 eh nggak taunya dia 52,9 gitu ya nah crude oil nya juga rapot hijau nah disitu emas dia drop ya melihat ekonomi bagus ada penguatan emas langsung drop balik dia ya disitu semalam ya lumayan lah ada rejeki nah kalau kita lihat dari event hari ini hari ini lumayan event penting juga gitu ya eh jam 8.15 itu Europe Europe nentukan ini deposit facility rate itu bunga depositnya ya sama interest rate interest rate dia nggak udah pasti nggak bisa naik terus itu harusnya udah turun gitu tapi dia bilang di summer kalau menurut si Christine Lagard ya nah terus malamnya itu Amrik Amrik hari ini event penting juga ya seperti biasa kami rilis data gembel jadi sebelum bebarengan data gembel juga dia ada core durable goods terus ya ini juga kalau dilihat dari ininya core durable goods sebelumnya 0,5 dia ada penurunan 0,2 gitu ya durable goods order nya juga drop yang dari 54% dia 1,1% gitu ya nah terus GDP GDP quarter over quarter masih quarter 4 ini ya yang sebelumnya 4,9 ini drop diperkirakan 2,0% ini GDP price index nya juga ya nah ini kemana arahnya dia polish kemana nih ya kalau dilihat dari ini mereka harusnya polish bagus karena posisi kalau untuk ini ya kita bilang mereka pikirkan pemilunya Trump udah menang di Iowa State udah menang kemarin di New Hampshire State gitu ya mereka gak bisa ini harus polish ekonomi kelihatan bagus maka semalam itu gak nyangka saya ininya service PMI nya ya S&P manufacturing PMI nya bisa hijau ini polishan juga saya pikir ikut forecast gitu nah malam ini kita lihat kemana arahnya nih apalagi GDP ya terus juga bebarengan data gembel initial jobless claim ada kenaikan sebelum minggu lalu drop nah minggu lalu di luar perkiraan yang dipikir dia agak naik ternyata drop di 187 nah ini ada kenaikan 200 ribu ya sebelum kemarin minggu lalu 187 ribu ini ada kenaikan jadi ya kita lihat malam ini event penting ke arah mana terakhir juga jam 10 nya new home sales ya new home sales minggu lalu rapor merah dia ya drop gitu nah hari ini event penting juga ya nah kalau dilihat dari jam 10 eventnya new home sales itu yang minggu lalu dia drop 590 ribu ini forecast ada kenaikan 645 bisa aja kayaknya ikut forecast ya dipoles kelihatan bagus ya di jam 10 ini ini saya rasa malam ini emas masih bisa diskon juga koreksi ini ya tapi lihatlah saya belum masuk sih saya masih ancang-ancang lihat nanti ee europe gimana dulu dia punya ini ya dia punya jam 8 15 nanti sebelum ini kita lihat kalau dia agak menghijau emas ya mungkin saya ambil posisi sel lagi ini lihatlah nanti gak buru-buru tunggu momennya ya nah ini event penting hari ini gdp itu penting juga new home sales ya terus data gembel itu data tenaga kerja itu biasa agak mengaruh market gitu sedangkan kripto ini semoga ya bisa ditahan di 40 walaupun tadi daily nutup di 40 ya ini sekarang pergerakan 3 ya mudah-mudahan besok daily-nya nutup lebih positif lagi ya tapi ya masih rawan sih ya belum terlalu gimana ya mudah-mudahan di 38 setengah itu kemarin udah boleh ketahan di sana mudah-mudahan nggak drop di bawah dari itu gitu itu harapannya ya mudah-mudahan ada mulai kelihatan agak positif sih seharusnya market cuma btc dom juga masih terus menguat nah disitu alcoin belum bisa gimana gerak juga gitu ya malam ini bisa aja volatile kalau lihat dari ini bandar mau kocok market ya kalau dari event malam ini sangat mungkin gitu ya sangat mungkin bandar kocok market juga entah ada nanti sorong ke 41 something gitu ya nanti drop balik ke 40 39 800 bisa aja gitu ya agak rawan kalau event-event gini kalau bandar mau makan mau short squeeze ya itu sangat sangat mungkin atau makan atas bawa dia ya semalam udah ada lumayan juga kalau mau trade crypto beam naik juga semalamnya yang scalping ya kan dapat juga kalau hari ini lihat dia punya ini agak tanggung dikit mau masuk gitu kalau molong juga agak ragu gitu agak ragu hari ini mau ini kalau lihat market begini mau scalping juga tanggung ini posisi saya buat video ini agak agak rada tanggung mau masuk long atau short gitu ya Masih rada sideways sih posisinya. Ya kalau mau long mungkin nir, nir bisa coba untuk di long ya, nir kalau kalian mau scalping untuk long, nir kayaknya bisa nir ya. Itu sih agak tanggung, ini posisi ini saya buat video market lagi begini nih, posisinya agak-agak rada tanggung gitu. Mau scalping short atau long, agak-agak tanggung sih. Kalau mau short ini coba, kalau short mungkin satu ETC, ETC kayaknya masih bisa drop lagi ETC, Ethereum klasik. Ethereum klasik masih bisa short gitu. Kayaknya masih bisa drop dikit lagi dia, Ethereum klasik. Itu sih, eh banyak yang nanya kok koin Manta gimana, koin Ondo gimana. Banyak sekali keluar koin baru, kalian search kalau dia koreksi, kalian tertarik, ya masuk. Ya kayak Manta, Manta dia punya promosi juga kenceng gitu ya. Ya bisa aja kalau saya baca ini juga agak lumayan juga ya. Manta nya apa bener sesuai ini, ya boleh coba kalau nanti dia koreksi gitu. Banyak koin bagus, banyak koin baru, koin baru yang dirilis ya, kita belum tahu penggerakannya kemana gitu. Karena nggak ada rekod, belum ada rekod yang kita lihat ini. Paling lihat ini ya, patokannya kadang lihat siapa yang masuk, investor mana gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, kalau kalian udah Dior, lihat teknologinya bagus, yang dipakai, ya boleh coba sih. Tapi koreksi, jangan beli di hijau, belinya di merah gitu. Karena banyak koin baru yang kalian tanya juga, pas tanya itu udah naiknya lumayan gitu ya. Jadi, ya kalau kalian tertarik, ini aja. Ada yang, kok udah lama nggak bahas XRP gimana? XRP saya kadang ada sentil-sentil ngomong juga kan udah saya jelaskan XRP lagi proses, terus diadopsi ya. Adopsi besar kenapa masih start ya? Orang juga nunggu sidang gitu. Saya yakin si tahun ini, kalau sidangnya kelar itu XRP, saya yakin paling nggak harus nyentuh ke ATH lama dulu gitu. Ya. Jadi saya agak yakin kalau itu. Sebenarnya tinggal ini. Kalau untuk, kok koin ini gimana? Sabar aja nunggu. Nunggu ini giliran, penggerakan. Kalau sekarang lagi begini market, ya, koin pada stack dulu, pasti udah stack apalagi dengan dominance yang menguat lagi gitu. Ya. Paling 1-2 koin kalau ada diolah atau ada event penting atau pause-nya mau mainkan, ya naik dia. Tapi kalau nggak, ya dia akan stack dulu atau drop dikit gitu. Nggak usah ditakuti, tunggu aja. Semua ada tunggu gilirannya gitu. Oke. Nggak usah terlalu, kalau Anda yakin, karena Anda, koin yang Anda hold, Anda udah dior, udah research, yakin, ya udah hold. Jangan takut gitu. Oke. Jadi begitu aja video di hari Kamis ini. Simple. Kita lihat malam ini eventnya gimana. GDP, ada data gembel, ya. Data-data penting, core durable good, ya. Ini apakah market akan volatile malam ini, ya. Atau harapannya lebih positif ke atas. Semoga sih kalau lihat dari data service PMI semalam yang dipoles gitu, kayaknya ini akan dipoles lagi gitu, ya. Juga saham juga agak drop. Kebanyakan dia earn kayak Tesla-Tesla drop lumayan, ya. Karena pendapatannya turun, ya. Jadi juga sebagian yang udah pump-pump gitu, untuk disaham juga pada TP, tracking profit, taking profit, ya. Saham Jepang, Nikkei juga minggu lalu dipump-pump-pump ini udah koreksi lagi pada TP, ya kan. Mudah-mudahan dananya masuk ke kripto, gitu. Itu harapan kita. Juga GBTC kayaknya buangan udah mulai redak, gitu, ya. Udah redak, ya. Kasih nafas dulu lah. Oke, itu harapan kita. Jadi begitu aja pembahasan di malam Jumat ini. Seperti biasa, lemeskan ototmu. Salam Syariu dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Emmanuel. Alleluia.